hai 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 gimana kabarnya alhamdulillah baik belum kita masuk ke ini gua mau gerbek set up dulu pertama kita sih singkirkan dulu barang haram itu tutorialnya oke ya aku mau kebagian kiri dulu tumbler tumbler dari siapa punya siapa dari sendiri ada tumbler ada dua ada dua oh ini legend banget sih ini legend banget sih dari jaman gue SD ada ya iya masa di ganteng juga terus yang ini dulu di waktu dulu sih terus di custom sama kisah Oh di custom murah juga ini dibeli topet sama lu sendiri atau cewek lu itu bukan oke ini ini apanya ini aduh ini apa itu terlalu terlalu itu apa itu itu pacar pacar teteh 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 terbaik ya jangan lupa di follow instagram cewek ini ini apa lagi ini apa lagi ini apa lagi ini tuh kayak dia nge custom coba coba kita lihat dulu lebih ini tuh kayak box serial gitu cuma dia nge custom gitu ada foto iki ada foto dia juga terus dia nge customnya tulisannya happy birthday my boy kata ya risiko geraka ih lucu banget tuh di alemannya ada apa di alemannya enggak ada udah udah di ini sih cuma nih bekas-bekasnya itu ini ini tuh ini juga dapat dari dia nih mosfet itu newbie bisa bisa diambil diambil dulu ini mosfet ribet ga itu dia yang custom sendiri gak tau dari mana dia yang custom sendiri terus ini syatif dia ada foto dia gila dia juga custom dia sendiri yaudah sih sama ini sama ini sama ini oh gitu ya semua barang disini kayaknya barang dari cewe lu ya enggak juga sih ya kalo ini sih yang uang tahun kemarin oh iya dah iya dah enggak enggak suka RGB enggak suka oh gitu sekarang kita mau ke ini aja deh eh terlalu ini kamera apaan ini stream cam bedanya stream cam sama yang biasa gitu kayak buat zoom gitu eh mungkin ini keluaran terbaru jadi terus review nya kualitasnya tuh lumayan bagus dengan harga segitu lumayan bagus oh gitu lu kayaknya lumayan proper buat live streaming banget ya belum lu ada ada apa sih namanya audio card ya lu pakai audio card oh ini 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 agak niat ini buat buat doang sih sebenernya biasa kan orang-orang cuma pakai usb gitu biasanya gitu iya soalnya waktu itu yang beli ini kalo misalkan tipe usb nya lu gimana jadi ini yang tipu ini biasanya terus sebetulnya ini ada oh oke oke sekarang kita mau ke monitor lu seberapa gua tanya dulu seberapa penting monitor settingan monitor buat lu gitu penting sih dari segi warna dari segi kita bisa lihat juga kita lebih bisa jelas juga buat ngeliat orang gitu oh gitu iya pas kita nembak terus dia nembak kan kayak agak kayak ada apa ya kayak asap-asap gitu lebih bisa keliatan lah oh gitu iya coba-coba kita udah gua mulai dulu settingan monitor dari yang windows dulu deh windows dulu windows gak gak ngaceng-ngaceng sih ini sih paling color 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 ya color fragrance 70% udah itu aja buat buat warna sama ini resolusinya ini ganti di 1680 jadi ada stretch gitu oh iya oke oke iya udah sekarang kita ke settingan zoe deh ini settingan zoe nya kita ini baru pertama kali lu pakai zoe atau baru pertama kali pakai zoe sebelumnya sebelumnya pernah yang satu pat pat hajai satu pat pat hajai iya tipe apa tuh yang satu pat hajai oke oke iya udah oke oke iya udah ini sekarang pakai mode yang atas dua karena emang dari dia kan pernah pakai ee bengkw juga iya pakai settingan ini udah nyaman juga jadi lebih enak oke oke black cross black cross black equalizer ini soalnya settingan defaultnya gitu oh settingan default iya settingan default jadi kayak dibawa-ubah itu kayak ada rasanya oh tapi dari awal lu pakai ini gak mau lu ubah gitu iya gak mau ubah oh ada-ada lagi gak ada kalau teman-teman sih kalau teman-teman sih kalau teman-teman sih terus 5 kalau 11 nya ini 6 oke oh jadi lu lebih suka yang soft-soft gitu ya iya oke iya iya isinya kayak 5 kenapa-kenapa gak premium gak tau sih perasaan ini kan ini tapi nyoba-nyoba juga jadi ke dimatikan di keyhide terus dipriming gak tau kenapa hype oh referensi orang-orang ya iya tapi lu rekomen gak sama monitor juga gitu rekomen sih soalnya ya worth it lah untuk untuk kalian yang pengen fps nya lebih enak terus mainnya lebih enak juga worth it lebih hmm experience nya mantep banget ya oke 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 good luck lah buat yang day day kelima sama nama yuk good luck thank you bye bye bye